Selamat pagi, kembali ketemu dengan saya dan tentunya akan bersama dengan rekan saya, Dr. Anruk Mana. Dan kita akan kembali membahas tentang filsafat, kita akan ngobrol-ngobrol tentang filsafat. Ngobrolan filsafat apa yang akan kita bahas pada tema kali ini, yaitu kita akan bahas tentang filsafat budaya. Nah, budaya, kita akan bicara tentang apa, yuk kita tunggu rekan saya, Dr. Anruk Mana, untuk bergabung bersama kita, untuk berbicara tentang ini. Dan tentunya bagi rekan-rekan semua, jangan khawatir kalau pagi ini, oh saya nggak bisa join, nggak apa-apa. Nanti kita akan tetap save di IG kita, dan kita juga nanti akan posting juga di YouTube kita. Jadi jangan khawatir bagi Anda yang tidak ikut join. Dan rekan-rekan semua, saya masih menunggu rekan saya, Dr. Anruk Mana, kita akan bicara tentang filsafat budaya. Jadi tiap minggu, minggu subuh, kita sebelum beraktifitas, silahkan kita akan membahas tentang tema-tema ngobrol-ngobrol tentang filsafat. Tapi kita akan coba bahas filsafat dari sisi yang lebih ringan, dari sisi yang lebih santai, dan kita akan bahas dari sisi yang lebih awam. Maka kita nyebutnya adalah obrolan filsafat orang awam. Dan sudah ada sekitar 20 sekian ya, 20 sekian tema yang kita bahas. Dari mulai tema filsafat cinta, kemudian juga filsafat putus cinta, juga ada filsafat kesepian. Bahkan juga tentang filsafat ekonomi, filsafat manajemen, dan lain sebagainya. Hai-hai, sudah join bersama saya, Dr. Anruk Mana. Yuk, kita langsung. Halo, Kang Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aan. Halo, Assalamualaikum Kang Natif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Jelas. Ada di rumah. Oh, di rumah. Iya, iya, iya. Backgroundnya berbeda. Oke. Kita mungkin nanti akan mulai jam 6 ya. Kalau biasa kita setengah 6, kita akan mulai jam 6. Jadi mungkin, kalau setengah 6 tuh ada yang banyak usul, oh kayaknya masih pada tidur tuh. Kadang-kadang, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau masih tidur, lanjutkan tidurnya. Kalau masih berolahraga, silahkan. Jadi nanti kita memang sengaja di subuh-subuh. Dan kali ini kita akan berbicara tentang filsafat budaya, Kang Aan. Sapa dulu dong, rekan-rekan kita yang baru join atau yang akan join. Kira-kira kita akan ngobrol tentang filsafat budaya ini apa yang akan kita bahas pada obrolan kita kali ini. Silahkan, Kang. Iya, Kang Latif. Terima kasih banyak. Pertama, saya senang ya. Kita sekali lagi selalu berusaha untuk istiqomah dalam melakukan satu diskusi yang insya Allah dan mudah-mudahan sih lebih berkualitas, Kang Latif ya. Meskipun kami menyadari, diskusi filsafat itu bukan perkara mudah sebetulnya. Tetapi dengan konsistensi, keseriusan, mudah-mudahan kita bisa dapat sesuatu sih. Arapannya itu. Nah, adapun untuk tema kenapa filsafat kebudayaan, mungkin pengantar dulu Kang Latif ya. Karena ini tema yang sebetulnya sangat dekat dengan kita. Jadi kalau kita bicara pakaian, kita bicara termasuk mungkin rambut, gaya rambut, termasuk bicara teknologi, termasuk bicara cara kita makan. Nah, itu semua bagian dari kebudayaan sebetulnya. Jadi nanti saya akan ulas ya, kenapa kebudayaan itu menjadi hal penting begitu untuk kehidupan kita dan penting juga untuk kita pahami. Jadi ya sebenarnya pagi ini kita insya Allah Kang Latif selama 45 menit ke depan sampai satu jaman gitu kita akan diskusi mengenai filsafat kebudayaan. Temanya itu Kang, bentuk pagi ini Kang Latif. Baik, jadi rekan-rekan semua siap-siap ya. Oh, tapi jangan, aduh saya pusing nih filsafat ya. Sampai saja kita akan bicara keseharian, lagi-lagi keseharian. Tapi kita akan masuk ke dalam yang lebih esensi di dalamnya. Dan tentunya kalau mau ada komentar, ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di dalam diskusi kita kali ini atau obrol-obrolan santai kita. Nah Kang, sebelum masuk ke dalam, lebih dalam, kira-kira apa sih itu budaya atau apa itu kebudayaan. Dan bagaimana tentunya kebudayaan ini melekat juga di kemanusia dan seperti apa dibahas di dalam filsafat. Baik, apa itu budaya sesungguhnya ya, yang bisa kita jadi acuan dasar kita ya. Karena kan banyak definisi tentang kebudayaan. Tapi kita satu yang kita pakai untuk obrolan kita kali ini, silahkan Kang. Ya, pertama Kang Latif, budaya itu, itu diambil dari kata-kata sebetulnya seperti budi daya. Budi daya. Jadi, mendayakan budi kita. Nah, budi itu kaitan dengan akal, dengan rasio, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi definisi, sebetulnya nanti turunannya ada tiga hal. Yang disebut sebagai kebudayaan, Kang Latif. Yang pertama, ada yang disebut sebagai collective ideas. Atau ide-ide kolektif. Misalnya suatu masyarakat punya satu pandangan mengenai, misalnya zoom meeting, seperti pagi ini. Atau mengenai konsep kota. Atau mengenai moral. Mengenai akhlak. Mengenai ketuhanan. Nah, itu masuknya ke collective ideas, Kang. Jadi, bukan ide personal ya. Tapi ide bersama. Itu budaya. Atau collective norms. Itu ide budaya. Kemudian yang kedua, ada juga namanya collective behaviors. Atau perilaku kolektif. Sebagai contoh, Kang Latif. Cara kita bekerja. Cara kita berkomunikasi. Cara kita mengajar. Cara kita bergaul. Dan lain sebagainya. Nah, itu masuknya ke collective of behaviors. Atau collective behaviors. Yang ketiga, ada namanya product of culture. Atau produk kebudayaan, Kang. Kesenian, kesusastraan, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya produk kebudayaan. Meskipun saya tahu, Kang Latif. Biasanya, orang kalau ngomong budaya, melulu kesenian. Padahal, budaya itu tidak selalu kesenian. Itu hanya satu bagian saja dari kebudayaan. Jadi, kalau Kang Latif di perusahaan bekerja dan menjadi trainer. Menjadi motivator. Sebetulnya juga pelaku budaya gitu. Karena yang diperbaiki kan juga perilaku kolektif ya. Bukan perilaku individu loh, tapi juga perilaku kolektif. Jadi, kalau bicara kebudayaan itu, itu kan melikupi tiga hal tadi. Saya kasih contoh ya, Kang. Supaya lebih clear. Untuk teman-teman di rumah juga. Pertama, Kang. Saya pernah punya teman. Itu teman saya itu orang Australia, Kang. Tahun berapa? Saya agak lupa. 2011 kalau tidak salah. Waktu saya ke sana. Itu teman saya itu sangat on time orangnya. Jadi, kalau saya janjian dengan teman saya itu, Kang Latif datang ke kafenya gitu di mana. Terus, berarti sangat on time. Dan, saya kadang-kadang ketika teman saya itu yang Australia itu on time. Kemudian saya melihat, oh ini bagian dari kultur Australia waktu itu. Gitu, Kang, ya. Yang menarik adalah ketika teman saya ini dapat beasiswa sekolah ke Jogja, Kang. Saya datang janjian dan dia telat. Kemudian dia bilangnya, apa? Aku udah jadi Wong Jowoan gitu. Ini bukannya masalah ras apa saya anti. Ini itu bukan. Saya cuma membicara budaya ya. Jadi, memang yang teman saya ini yang sebelumnya mungkin menggunakan budaya di mana waktu itu emas. Jadi, hidup itu ngejar target mulu gitu Kang Latif. Tapi, di tempat lain seperti mungkin kita di desa, kita di Jawa, kita di Sunda, kita di banyak tempat. Nggak ada yang perlu kita kejar. Jadi, yang perlu kita lakukan itu yang menghayati waktu gitu Kang Latif. Sehingga pengaruh ke perilaku kolektif kita. Makanya kan kayaknya waktu itu jalannya kok lambat banget. Nah, itu pengaruh itu. Pengaruh dari mana? Sebetulnya pengaruh dari model budaya yang memang dikembangkan di suatu daerah. Sama halnya kalau kita ke Singapura, Kang. Orang-orang kita kalau ke Singapura, mendadak dari disiplin. Sebetulnya masalahnya bukan orang kita yang sebetulnya, tetapi yang budaya yang dibentuk melalui sata-tata keolah pemerintahan, disiplin sosial, itu menjadikan kita mau nggak mau, terkondisikan untuk disiplin. Gitu Kang Latif. Tapi kalau misalnya dilepas dari Singapura, belum tentu ya. Boleh jadi kita santai lagi gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kebudayaan sih, Kang. Iya, iya. Setuju ya. Dan menariknya adalah gini, tentunya budaya itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya, Kang. Mungkin kalau kita lihat dari definisi. Tangible and intangible. Jadi kalau kita melihat misalkan berpakaian, perilaku yang terlihat, atau mungkin kita nyebutnya kalau dalam budaya corporate culture itu biasanya, atau culture yang itu biasanya adalah betulnya artefak. Artinya sesuatu yang nyata, sesuatu yang terlihat. Tapi juga ada yang intangible. Intangible itu tadi yang Kang bilang, terkait dengan belief, terkait dengan norms, terkait dengan idea. Itu semuanya adalah yang intangible. Nah, mungkin tapi pada ujungnya adalah orang biasanya hanya melihat pada sesuatu yang tangible, yang terlihat. Misalkan tadi, kok tiba-tiba ketika di luar negeri gitu ya, kalau kita perhatikan simple gitu ya, misalkan nih tadi, misalkan di Singapura atau di negara apapun, kalau kita perhatikan, misalkan orang bawa handphone, bawa powerbank. Kita biasanya bilang, oh ini orang Indonesia, walaupun di mana pun kelihatan-kelihatan gitu ya, oh ini tulis Indonesia nih. Bawa handphone, bawa powerbank. Nah, hal-hal simple itu juga bisa jadi satu ciri ya. Dan cirinya biasanya adalah, yang paling terlihat adalah sesuatu yang tangible, atau sesuatu yang nyata. Nah, tapi sesuatu yang sesungguhnya lebih berpengaruh itu bukan yang tangible, tetapi yang lebih intangible ya, itu yang berupa belief, berupa norm, berupa idea, dan itu yang sangat melekat kuat. Dan sepertinya, masyarakat-masyarakat, kita kan bedakan, nanti kita kan ada satu ide yang kita juga sampaikan. Nah, biasanya adalah, yang lebih kuat mempengaruhi maju atau tidak maju sebuah negara, atau sebuah komunitas itu, sebenarnya, selain yang tangible, tentunya intangible ya, Kang. Nah, bagaimana Kang melihat hal ini, dan memberikan keyakinan buat kita semua, Kang? Kang Latif, bagus sekali pertanyaannya. Karena, ini pintu masuk kita ke filsafat kebudayaan, Kang Latif. Makanya kenapa, kita mengangkat temot filsafat. Karena sebenarnya yang diangkat oleh filsafat itu adalah, bukan hanya dimensi tangible dari kebudayaan, bahkan termasuk dimensi intangible dari kebudayaan. Nah, saya mau beri contoh, Kang Latif, ya. Ini contoh yang, ini kalau didiskusi kebudayaan sangat umum, ya. Kayak misalnya, ini contoh. Ada satu buku, Kang, itu judulnya Culture Matters. Jadi, Culture Matters itu ditulis oleh orang Harvard. Itu dua orang, ya. Yang pertama ada namanya Samuel Huntington, ada juga Lauren Harrison. Itu tentang Culture Matters. Nah, di buku itu menarik sekali, Kang. Dijelaskan, misalnya, ada satu pergerakan budaya yang terjadi antara waktu itu satu negara, Afrika, Ghana, ya, waktu itu, dengan Korea Selatan, Kang. Tahun 60, kondisi ekonomi Ghana dengan korsal itu sama, Kang Latif. Jadi, Korea Selatan dengan Ghana itu sama. Tahun 60. Tetapi, tahun 90, ternyata, Korea Selatan jauh lebih maju dibandingkan Ghana. Nah, oleh para peneliti kebudayaan ini diteliti, ternyata yang membedakan adalah ada budaya-budaya yang beda antara orang Ghana dengan orang Korea Selatan. Orang Korea Selatan itu, Kang, kalau mereka bekerja, itu senang nabung. Jadi, ada budaya nabung. Jadi, misalnya, ada uang, ya. Kalau konten negara, ya, tadi lah. Ada uang, ditabung, diputar lagi, begitu. Sehingga, uang itu semakin terkumpul. Nah, beda halnya dengan Ghana yang memang senang pesta. Senang kalau dapat gaji pertama dihabiskan, gitu. Jadi, apa-apa habis, gitu. Cepat habis. Nah, kan ada yang kayak gitu, tuh. Sehingga, ketika orang Korea Selatan uang terkumpul, maka, tahun 90, mereka secara ekonomi lebih tinggi. Jadi, ada unsur budaya, Kang, yang nggak kelihatan. Kerja keras, etos, budaya hemat. Nah, itu yang nggak kelihatan di kebudayaan. Makanya kenapa etos kerja itu bagian dari kebudayaan. Jadi, jangan salah itu. Etos kerja bagian dari kebudayaan. Daya tahan, Kang, menghadapi masalah atau resiliensi, bagian dari kebudayaan. Etos belajar yang nggak kelihatan juga, bagian dari kebudayaan. Nah, ini yang tadi kami ditanyakan, justru inilah yang menjadi refleksi perusahaan, Kang. Bagaimana kita sebagai manusia, karena budaya itu kan kelanjutan dari perilaku kolektif manusia, sebetulnya. Maka, dimensi yang ada pada manusia kan bukan hanya fisik ya, tapi juga memiliki dimensi batinnya. Nah, budaya juga sama, Kang. Bicara dimensi batin. Ini kita belum masuk ke konten Indonesia, Kang. Indonesia pun sama. Saya ingat sekali, tahun 1920, terjadi perdebatan hebat sekali di Indonesia, Kang. Antara dua tokoh besar. Yang pertama namanya Sultan Taknir Alisahbana. Ini yang pertama. Yang kedua itu namanya Samnusi Pane. Ini perdebatan 20-30, saya agak lupa nih, tahunnya. 19-30, kan sama-sama. Itu, kan waktu itu gini, Kang. Kita itu mau merdeka ceritanya. Menuju kemerdekaan lah. Nah, cuman kan pertanyaannya begini. Kalau kita merdeka, apakah bangsa kita siap dengan budaya orang-orang merdeka? Nah, ini pertanyaannya. Karena kita udah puluhan tahun dijajah, Kang. Sehingga mentalitas kita itu mentalitas orang yang dijajah. Tidak percaya diri, tidak mandiri, begitu. Sehingga terjadi perdebatan nih. Kata Sultan Taknir Alisahbana atau STA ya. Beliau bilang begini. Orang Indonesia itu harus mencontoh orang-orang Eropa, orang Barat. Yang dikenal dengan apa? Yang dikenal misalnya pertama nih. Dikenal dengan materialismenya. Jadi orang Indonesia itu mesti diajarkan materialisme. Kenapa? Supaya mereka bekerja keras, Kang. Mengumpulkan harta. Ini kan materialisme yang dilakukan. Kemudian individualisme, Kang. Orang Indonesia itu kurang individualis. Terlalu sosial. Makanya supaya ada etos individu kuat, mesti mencontoh. Yang ketiga, ide progresif, Kang. Orang Indonesia mesti punya ide progresif. Supaya tidak terjebak pada hari ini. Mesti berpikir terus tentang jangka panjang, jangka panjang, dan jangka panjang. Kira-kira itu yang diimajinasikan oleh Sultan Tali Alisahbana. Itu mesti diisi dalam relung kosong bangsa Indonesia itu. Nah, tapi kemudian dibantahkan oleh Samnusipane. Kata Samnusipane, nggak bisa. Indonesia itu bukan negara yang diisi oleh Barat. Justru kita itu punya lokal wisdom. Masing-masing daerah punya lokal wisdom. Punya kearutan lokal. Ada budaya paguyuban, budaya kerjasama, gotong royong, sabar. Itu sifat-sifat lor bangsa Indonesia. Nggak bisa dikalahkan oleh nilai-nilai Barat. Nah, ini diskusinya begitu, Kang Latif. Jadi, ketika diskusinya mengenai culture dalam pengelolaan bangsa sekalipun, nggak bisa dilepaskan dari perdebatan seperti itu. Nah, inilah sesuatu yang disebut intangible. Apalagi kita belum bicara mengenai ini, Kang. Kita belum bicara mengenai strategi kebudayaan. Nanti saya akan masuk ke sana. Khususnya dalam konteks Indonesia, bagaimana Indonesia bisa mengembangkan strategi kebudayaannya. Gitu, Kang. Makanya pertanyaan bagus sekali. Jadi, itu menguatkan kita ya. Menguatkan kita tadi. Ternyata memang salah satu yang membangun sebuah bangsa atau sebuah komunitas atau mungkin diri kita sendiri adalah bagaimana yang bedakannya bukan hal-hal yang sifatnya tangible only, tapi adalah intangible dan itu sangat pengaruhi. Jadi, kebudayaan itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan sebuah bangsa, bahkan kemajuan seorang diri. Kalaupun seandainya sebuah bangsa itu kan punya kebudayaan. Di dalam daerah sendiri kan punya kebudayaan sendiri, ada klasteran-klasteran yang lebih kecil. Bahkan di sebuah keluarga sendiri pasti kan Anda punya kebudayaannya sendiri yang membentuk setiap pribadi. Kang Han, bagaimana pandangan ini terkait dengan kita kan di dalam keluarga punya kebudaya keluarga. Nanti ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas, di situ juga terbentuk minimal ada kebudayaan. Minimal, kalaupun kebudayaan akan ada pengaruh kebiasaan-biasaan dalam sebuah komunitas tersebut. Dalam sebuah negara ada lagi. Nah, bagaimana mana yang lebih kuat? Atau bagaimana kita mempertahankan yang positif, sesuatu yang bisa lebih powerful untuk membangun diri kita dan juga komunitas yang lebih positif, Kang. Jangan-jangan ada budayaan. Sebenarnya budaya itu pada akhirnya ujungnya sebenarnya awalnya ingin diciptakan dalam sebuah hal yang positif. Tapi kan ketika ada kebiasaan-biasaan negatif yang dibentuk oleh orang di dalamnya kan bisa jadi akan ada efek-efek negatif dalamnya. Bagaimana membentengi diri kita atau membuat diri kita ini antara budaya dalam keluarga, budaya dalam ini tidak saling bertabrakan malah saling membangun yang positif. Ya, makasih Kang Latif. Ini justru memang itulah makanya kenapa butuh strategi Kang Latif. Karena akan ada selalu ketegangan antara individu dengan sosial. Jadi antara budaya individu, antara seseorang yang nilai individu dengan nilai sosial. Itu selalu ada pertentangan itu. Kalau individu yang menguasai sosial, itu individualisme namanya. Jadi individu yang menguasai sosial. Tetapi sebaliknya kan kalau sosial yang menguasai individu namanya sosiologisme. Jadi individu larut dalam sosial. Ini ketegangan ini pasti akan ada Kang Latif. Selalu ada di mana-mana. Nah sekarang bagaimana supaya terjadi saling belajar yang positif. Memang kalau dalam konteks budaya itu banyak teorinya kayak misalnya untuk konteks Indonesia itu kita pernah dulu ada yang namanya asimilasi kebudayaan. Nah asimilasi kebudayaan ini satu gagasan yang waktu itu dipelopori oleh Ode Baru saya ingat itu ketika atau setelah kejadian G30 SPKI kan. Jadi kan waktu itu banyak sudah kita yang etnik Tionghoa yang memang sebelumnya pada masa-masa ada beberapa hal yang dianggap wah ini dekat dengan kelompok dari RRT dan sebagainya gitu ya. Ini warnanya merah begitu kan Natif. Jadi awalnya begitu tuh. Maka supaya enggak begitu ada juga kepentingan dari Tionghoa-nya misalnya untuk apa? Untuk melakukan peleburan dengan bangsa kita sebagai suatu budaya. Maka ada satu gagasan waktu itu namanya asimilasi kebudayaan. Nah asimilasi itu saya sederhana kan idenya. Jadi asimilasi itu adalah bagaimana tadi budaya-budaya kecil tadi masuk atau berbau dengan budaya-budaya besar. Maka sejak saat itu tahun 1965 65-66 begitu nama-nama yang tadinya berbau Tionghoa itu digantikan ke nama-nama Jawa. Makanya ada kan orang Tionghoa tapi namanya Jawa begitu ya. Itu kayak gitu. Kenapa? Supaya terjadi peleburan kan. Jadi ada asimilasi budaya antara apa? Antara kelompok-kelompok Tionghoa dengan mayoritas misalnya Jawa kalau dia memang di Jawa ya atau orang Sunda misalnya kalau itu di Sunda atau di Sumatera dan sebagainya. Jadi sebetulnya asimilasi itu juga bisa diterapkan kan dalam kontek yang disebut sebagai kontek apa namanya kontek individu dengan keluarga atau hubungan budaya antara keluarga itu bisa juga kan Latif artinya bisa satu keluarga meleburkan ke keluarga besar bisa atau satu individu meleburkan ke kepentingan keluarga bisa gak gitu nah tetapi sekali lagi kan Latif peristiwa peleburan ini bukan berarti tanpa cacat ada catatan kritisnya karena seringkali kan kalau ada peleburan identitas individu itu hilang nah ini kan yang di yang di yang di hati-hatikan kalau dalam budaya itu maka nanti banyak teorinya kan ada juga orang mengatakan oh kalau gitu jangan asimilasi dong kita pakai aja multikulturalisme misalnya jadi pilsafat kebudayaan juga kan jadi multikulturalisme itu gampangnya adalah bagaimana masing-masing budaya yang ada itu tumbuh kan kayak misalnya nih saya orang apa misalnya saya orang Batak gitu ya yang beragamanya Islam kebetulan nah disamping saya orang Kristen orang Sunda misalnya disampingnya orang Jawa agama lain misalnya gitu nah bagaimana masing-masing tumbuh kan sesuai dengan kebudayaan masing-masing itu namanya multikulturalisme ya nah itu sama halnya kan kebijakan diterapkan juga misalnya di Australia di Australia itu kan banyak apa kantong-kantong budaya yang beda-beda kan jadi antara orang-orang yang imigran dari timur tengah dari barat dari Eropa Timur yang pindah ke mana ke Australia itu tumbuh masing-masing tentang budayanya tumbuh masing-masing tanpa ada upaya saling belajar antara dengan yang lainnya itu multikulturalisme tetapi ada yang terbaru kan gagasan itu yang disebut sebagai penyerbukan silang antar budaya atau kita menyebutnya cross-cultural tradition cross-cultural tradition nah gagasan ini ini pernah waktu itu saya juga sampaikan kan di kawas kebudayaan tahun 2013 kebetulan saya juga senang karena si Sultan Hamungkubuwono waktu itu juga mengiakan atau bukan memberi pengantar terhadap waktu itu saya kan presentasi juga kan di Kongres Kebudayaan Indonesia waktu itu dan itu menarik karena ide dari penyerbukan silang ini yang pernah diinisiasi Cak Nur pernah mengatakan itu kemudian Pak Edi Lembong juga pernah mengatakan itu jadi gampangnya begini penyerbukan silang itu saya belajar hal positif dari budaya lain jadi misalnya saya ingin belajar dagang maka saya belajar dari orang Sumatera Barat atau orang Tionghoa yang memang dikenal budaya dagangnya tinggi saya ingin belajar sabar ya saya bisa belajar dari suku lain yang memang sabar orang Jawa misalnya yang lebih sabar atau saya ingin belajar kesenian ya saya belajar dari orang-orang Bali misalnya atau orang-orang Sunda misalnya gitu jadi itulah kayak gitu dan itu penyerbukan silang itu mengandalkan dua strategi baik yang disebut inward looking maupun outward looking jadi kalau inward looking itu belajar dari budaya-budaya yang dekat dengan kita kayak suku-suku bangsa di Indonesia atau kalau tetangga temenan lah satu kantor ya Kang Latif dengan saya kita saling belajar itu penyerbukan silang tetapi jangan hanya inward tapi juga outward keluar kita belajar dari budaya lain baik itu Jepang baik itu Kanada dan sebagainya itu sebetulnya Kang Latif yang memang saya harus dilakukan lantas gimana kita bisa men-screening itu ingat manusia sebagai individu tetap punya namanya hati nurani punya akal makanya gak mungkin juga itu gak dipakai Kang dalam proses internalisasi budaya juga tentu fungsi akal itu tetap ada jadi jangan sampai dihilangkan yes oke menarik ya jadi bisa asimilasi bentuknya disatukan dalam satu budaya bisa multi-kultural atau bisa juga ada penyerbukan walaupun multi-kultural tadi tadi kan Kang Han bicara tentang Samuel Huntington dengan bukunya yang tadi Kang Han sebut tapi juga Samuel Huntington juga kan pernah menulis buku tentang class civilization nah pastinya ketika terjadinya sebuah multi-kultural atau kita kan di Indonesia terjadi itu artinya kita terdiri dari banyak kultur nah bagaimana mencegah ini kan kita tidak bisa memaksakan atau tidak bisa menyamakan semua persepsi orang nah bagaimana mencegah tidak adanya class atau class civilization oke silahkan baik kan Latif mungkin saya masuk ke istilah dulu kan ya ketika Huntington menggunakan istilah the class of civilization itu memang jadi satu tesis atau hipotesis yang penting ya dalam hubungan antar negara antar buddha antar bangsa waktu itu disini menarik karena Huntington tidak menggunakan the class of culture menggunakan the class of civilization kenapa civilization karena memang dalam studi budaya antara culture dengan civilization itu punya makna yang beda jadi kalau bicara culture tadi yang saya udah jelaskan bicara collective behaviors collective norms collective values bicara product of culture tapi kalau bicara civilization itu artinya culture plus ilmu pengetahuan dan teknologi jadi kalau bicara civilization itu ada unsur materialisasinya dari culture nah makanya ada pernah satu diskusi saya pernah diskusikan di radio FM apa ya gen FM bukan di gen FM saya di Mustang waktu itu ada Mustang ya radio Mustang dulu jadi saya waktu itu kebetulan diundang di radio dengan dokter atau profesor dokter Abdul Hadi WM kami berbincang mengenai apa sih bedanya antara culture dengan civilization waktu itu ada contoh bagus dari beliau Pak Hadi bilang India itu kan dikenal sebagai bangsa yang tinggi culturenya tapi tidak civilizationnya Amerika itu negara yang tinggi civilizationnya tapi tidak culturenya saya waktu itu apa maksudnya akhirnya saya paham karena kata Pak Hadi dimensi batin dimensi jiwa itu budaya itu lebih kuat di India di India itu kan keyakinan agama itu kan kuat sekali value-nya juga kuat value-nya juga kuat nah tapi kalau bicara ilmu pengetahuan bicara teknologi justru itu lebih kuat dimana itu lebih kuat di Amerika makanya tadi kan kenapa disini apa kita menggunakan istilah the class of civilization karena nanti yang classnya itu bukan hanya bukan budayaan sih kan tapi udah masuk menjadi kebudayaan peradaban ada ilmu pengetahuan disana ada teknologi disana ada masalah pengalihan kekuasaan dari sisi sains dari sisi kayak kalau sekaliannya persenjataan dan sebagainya jadi itu classnya itu disana kan ideologi dan sebagainya nah sebetulnya Huntington juga kenapa waktu itu mengatakan itu saya sedikit ceritakan kan karena memang ini kan kaitannya dengan ideologi-ideologi besar dunia ya waktu itu memang ya intinya sih ketika ada kapitalis kan ada kelompok-kelompok sosialis apa yang masuk kelompok islam waktu itu yang ya ujung-ujungnya ya akan ada class lah sesuai dengan kepentingan masing-masing ideologi tapi gimana cara mengatasinya kan cara mengatasinya supaya konflik-konflik itu gak muncul ya perlu yang namanya tadi orang mengatakan harus ada dialog dong dialog kebudayaan dialog peradaban maka selain ada the class of civilization kan ada juga kan ide the dialog of civilization dialog peradaban karena kalau ada dialog maka konflik apapun itu bisa teratasi dan saya ingat sekali kan dengan misalnya Habermas ya ada seorang fils dari Jerman beliau mengatakan kalau dengan dialog itu maka semua konflik itu bisa teratasi sebetulnya kenapa? karena dibawa ke publika ada public discourse nah itu menjadi problem ya kalian pas sekarang lah gak jauh-jauh kan Latif Rusia sama Ukraina itu kenapa ini gak bisa kita menghindari ngomongin itu ya kenapa susah walaupun sekarang dari sisi culture itu sama kan sebetulnya karena memang dialognya itu bukan dialog dari sisi culture itu problemnya kan yang terjadi adalah kepentingan politik antara Rusia dengan Ukraina itu yang terjadi sekarang tapi kalau perspektifnya culture sebetulnya Ukraina dengan Rusia itu bisa ketemu cuma masalahnya itu gak diskusi dari sisi culture itu kan Latif jadi ya caranya ya dialog sebetulnya gitu itu kan Latif yes 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 jadi jadi seru ya rekan-rekan semua ya lagi-lagi yang baru berjoin kita bicara tentang filsafat budaya jadi kita sudah bahas tentang apa itu budaya lalu kemudian berbagai macam jenis strategi termasuk di dalamnya ya strategi budaya dan lain sebagainya nah menarik begini kan kan sekarang lagi-lagi kan zamannya sudah terus berubah kan kita akan akan tumbuh satu satu istilahnya behavior-behavior baru kebiasaan-kebiasaan baru kemudian bahkan ada muncul istilahnya tuh ada bahkan metaphors dan lain sebagainya nah itu kan juga akan membentuk yang namanya saya sih percaya kebudayaan itu kan selalu dibentuk dan terbentuk lah apakah dibentuk atau terbentuk nanti kan akan membentuk satu kebiasaan baru norma baru value baru kemudian termasuk adalah belief baru dan dalam dunia digital itu kan juga akan mengarah ke sana dan bisa jadi lebih cepat nah bagaimana kangen melihat terkait dengan kemajuan peradaban digital kemajuan digital kemajuan teknologi ini mempengaruhi terhadap budaya dan apa yang harus kita pertahankan apa yang harus kita tidak pertahankan atau ada hal-hal yang satu-satu untuk membuat kita lebih positif betul nah ini ini bagus ini pertanyaan yang kedua karena ini juga yang jadi perdebatan di kalangan budayawan sebetulnya how can we exist gitu ketika metaverse itu memang eksis ya walaupun sekarang udah mulai ada si metaverse apakah manusia masih ada kira-kira itu pertanyaannya apakah manusia masih ada enggak sih kalau semua teknologi itu sudah ada ada digitalnya gitu manusia ini masih ada enggak sih itu satu pertanyaan penting gitu nah kalau saya sih begini kan bisa menjawabnya kira-kira kalau budaya itu pertama dia dinamis kan dimana-mana budaya dinamis kalau kita belajar budaya dari dulu kita yang masih istilahnya berburu ya masyarakat-masyarakat yang masih nomaden begitu kan terus bergerak tuh ya menjadi ada namanya masyarakat kota ada civil society sekarang kan masyarakat kota sebetulnya masyarakat berperadaban kenapa berperadaban karena kita punya yang namanya nilai-nilai bersama yang diikat baik itu di undang-undang baik itu di nilai-nilai masyarakat dan sebagainya jadi ada nilai bersama ada common values yang dijaga nah kemudian dengan perkembangan pengetahuan muncul macam-macam nanti ada metaverse dan sebagainya nah kalau saya sih kira-kira karena kita itu manusia kan ada dimensi yang berubah pada manusia tapi ada yang tidak ada yang tetap kalau misalnya ide-ide kemanusiaan itu tetap misalnya menolong orang lain membantu orang lain mencintai orang lain berteguh sapa dengan orang itu gak akan berubah kan itu menjadi nilai-nilai yang fix pada manusia tetapi kaitan dengan wadah itu pasti mengalami perubahan kayak kita aja komunikasi kan yang dulunya direct communication itu adalah ketemu langsung secara fisik tapi kemudian yang terwakilkan melalui digital seperti kita sekarang nah itu kan ada perubahan tapi perubahan itu lebih kepada bukan kontennya kan tapi lebih kepada wadahnya makanya dalam diskusi kebudayaan kita masih bisa membedakan antara konten dengan wadah kan jadi kalau analogi gampangnya antara isi mangkok dengan mangkok nah itu kita mesti bisa membedakan kaitan tingkat isi mangkok tidak pernah berubah kalau ibaratnya bakso ya baksonya tetap sama tapi mangkoknya yang berbeda kadang mangkoknya lebih kecil kadang lebih besar seperti itu makanya ini ini yang agak berbahaya menurut saya itu ketika isi mangkok kita sebelumnya memang penyakit jadi ketika isi mangkok sebelumnya itu penyakit mangkoknya kemudian makin besar isinya terpengar ke semua kan nah ini yang bahaya jadi maksud saya kalau budaya kita sebelumnya itu biasa ngegosip biasa gibah biasa menjelekan orang lain kemudian setelah itu ada teknologi seperti kita sekarang maka budaya gibah itu kemudian berpindah ke teknologi nanti hal-hal buruk pada manusia itu kan berpindah ke metaverse jadi kalau dulu ngegosipnya itu lebih lokal ya lebih gosip keluarga maka menjadi gosip nasional kenapa berpindah tuh kan ke metaverse nah itu contohnya begitu kan makanya kalau saya sih alih-alih kita mempedebatkan masalah mangkoknya lebih baik kita benerin isinya jadi isinya gimana cara ngebenerin isinya ini isi mangkoknya tentang lewat pendidikan kan makanya pendidikan itu gak boleh ketinggalan jadi pendidikan itu harus bisa melihat perubahan zaman jadi gak bisa kita pendidikan tertutup saya gak mau tahu sama teknologi saya gak mau tahu gak bisa karena in the end anak-anak kita akan menghadapi itu jadi kita gak bisa menutup diri harus terus terbuka makanya ini pendidikan kan dengan ada yang metafers baik nanti ada hubungan antar galaksi saya kemarin tuh baru baca berita ada kemungkinan kita membuat rekayasa hidup di bulan itu kan luar biasa kan tiba-tiba ya Elon Musk itu kita pindah ke sana gitu melihat teknologi yang dikembangkan Elon Musk CS kan itu tentu akan jadi perubahan radikal dalam hidup manusia gitu kan nah ini ini yang saya maksud wadah boleh berubah tapi isi itu yang mesti dipertahankan gitu makanya pendidikan ya harus fokus kepada isi tadi gitu kan ketika wadahnya berubah isi gak berubah tetapi seringkali ketika wadahnya berubah itu mempengaruhi sih kan ada kita mendengar nama istilah shock culture kan nah shock culture itu menarik dari zaman dulu kan ada istilah shock culture salah satu yang paling mungkin contoh ya ada OKB ya fenomena OKB gitu begitu dia naik status secara ekonomian tiba-tiba mengubah dirinya menjadi fenomena OKB seperti orang atau flexing juga sama itu model-model shock culture nah bagaimana Kang strateginya ini kan selain pendidikan tapi kan pendidikan begitu seorang sudah sudah lewat masa masa apa namanya tertentu kadang tidak lagi merasa harus dididik dengan cara formal nah artinya bagaimana strategi untuk shock culture yang terjadi pada diri seseorang atau pada kita itu tidak mengaruhi menjadi kita lebih tidak produktif atau menjadi kita lebih negatif ya gimana Kang ada strategi lagi kalau shock culture itu kan sebetulnya proses transisi ya Kang jadi transisi pengadaptasian atau habituasi atas suatu budaya baru sama kayak mahasiswa-mahasiswa kita yang pertama kali belajar keluar negeri itu pasti shock culture kebayang dong dengan sistem pendidikan kita yang biasanya jarang tanya-jawab kan tau-tau bisa kita kuliah di tempat yang apa-apa ditanya what do you think jelasinnya sedikit kata dosennya tiba-tiba what do you think nah disuruh mikir mulu jadi kita gak ada waktu untuk ngedengerin doang kebiasaan kita kuliah ngedengerin dengan tiba-tiba diminta pendapat itu shock culture jangan salah saya kebetulan di pesantin di daerah kolam itu saya ngelihat anak-anak kita yang pertama kali studi di Tunisia kan Tunisia itu kan pengaruh dari Eropa juga ada itu mereka belajar begitu dan dosen-dosennya lebih banyak ma maro yuka apa pendapatmu itu kan kita yang biasa hafalan misalnya kita yang biasa hanya ngedengerin saja tiba-tiba ditanya maro yuka itu shock culture jadi maksud saya shock culture itu tidak melulu negatif maksud saya karena itu proses transisi nah cuman memang namanya transisi kan ada yang declining gitu ya tetapi ada yang kemudian developing tergantung nih ada yang declining dia jatuh malah jadi ketika transisi nggak tahan mundur nah sama kayak anak-anak sekolah gitu nggak tahan dia keluar tapi ada yang developing dia bisa adaptasi oh ini saya bisa adaptasi budaya baru nih biasanya lebih tumbuh nanti lebih berkembang makanya kembali lagi tergantung ke pengadaptasian kita dan menariknya kan relatif ini karena kita masuk ke filsafat manusia selalu punya kemampuan beradaptasi itu penting jadi jangan jangan kita jangan pernah meragukan manusia manusia itu selalu punya yang namanya kemampuan untuk beradaptasi itu yang penting jadi manusia itu selalu tuh punya namanya kemampuan beradaptasi karena kita itu punya kebebasan kan kita itu punya soul yang mungkin beda dengan tumbuhan beda dengan binatang kita pasti punya kemampuan adaptasi makanya manusia itu yang sama kayak gini kan Latif kita kalau dulu ngekos ya misalnya kita waktu masih kuliah itu ngekos dan ketika kos itu kan ketinggalnya mungkin di gang-gang dalam kemudian tinggal di gang-gang tikus gitu ya kita awalnya merasa mungkin di apa kok tempatnya begini cuman makin lama tinggal di sana makin gak asing jadi biasa aja hidup di gang tikus itu jadi biasa aja sama halnya kan kalau kita masuk ke kontor perumahan elit di BSD di Pondok Indah dimana mungkin awal masuk kayak asing gitu kan kok rumah gede-gede banget tapi kosong ya ngapain sih orang-orang kayak kok hidupnya mau kosong-kosong enakan kita dong di kosan ini adaptasi budaya baru kan Latif makanya makin lama ketika kita memiliki uang kemudian kita juga mungkin pindah ke BSD pindah ke Pondok Indah mungkin itu yang kita butuhkan gitu oh ternyata saya itu butuh keheningan ya makin lama gitu jadi orang makin punya uang kan makin sepi hidupnya kan karena makin butuh keheningan gitu nah kalau kita dulu waktu mahasiswa lebih senang rame-rame kan apa-apa rame-rame kan kumpul-kumpul apa-apa rame terus tapi makin lama makin berumur makin senang kesedipian tuh makin ening tuh gitu butuh privacy butuh me time me time-nya banyak banget dari mobil juga butuh mobil yang yang privacy kendaraan juga privacy dan sebagainya jadi ini Kang Latif ini yang beda kan ini yang beda antara ya ada yang so culture itu gitu jadi gak selalu so culture itu negatif itu yang harus saya sampaikan ada juga positifnya gitu kecuali ketika so culture itu membuat kita malah stress dan frustasi gitu ya memang transisi transisi itu itu pasti Kang membuat stress Kang ya saya saya ingat sekali Kang Latif saya waktu waktu dapet beasiswa ya waktu Itali itu kan saya itu kan gak apa ya mayangin makan itu makanan sih gitu kan ternyata di di tempat saya tinggal di asal kamar saya itu makannya pizza sama pasta Kang saya makannya pizza terus gitu ya sama pasta saya ketawa-tawa aja gitu jadi tapi ya tadi ternyata setelah seminggu dua minggu saya bisa adaptasi kan gitu bisa adaptasi oke kita sekarang masuk ke Indonesia kembali ya maksudnya dalam artian konteks kenenggaraan nah kita kan juga sedang menghadapi ya ada kalau kita bilang class juga mungkin terlalu ini ya ada apa istilahnya tuh ya sedikit apa ya pengkubu-kubuan gitu ya kayak saya sebut misalkan jaman apa namanya ada cebong ada kampret dan lain sebagainya sekarang tetap sepertinya masih tetap ada hal itu gitu ya walaupun mungkin sudah tidak seperti saat ketika jaman-jaman pemilu atau ketika jaman-jaman saat itu ya tapi kita melihat masih tetap ada apa istilahnya ketidakmenyatuan nah sekarang kan ada ada saran gak atau ada ide gak atau strategi untuk menyatukan ini supaya lebih ya kita seperti Indonesia jaman dulu deh ketika kita merasa kita bercanda itu dan kemudian kita ngobrol apa itu tanpa tanpa ya kita menyebut tuh orang tidak dikaitkan bentar-bentar kesara bentar-bentar tersinggung bentar-bentar diadukan nah itu itu yang mungkin bisa ada saran gak atau ada urut rembuk gak buat bangsa ini kalau bahasa bahasa gambar gini kan kan bicara bangsa itu ada empat pilar ini jangan sampai lupa nih ada namanya pilar negara atau state ya disini ada wilayah politik ada DPR ada MPR ada eksekutif itu disini kan tapi ada pilar lain itu pilar namanya civil society masyarakat nah masyarakat itu nanti disini ada ulama-ulama orang bijak-bijaksana dosen-dosen guru itu disini kan disipil society nah pilar yang ketiga itu adalah pengusaha makanya pikirannya bisnis pengusaha gitu nah pilar yang keempat itu wartawan kan atau media nah wartawan itu menyampaikan apa yang terjadi di masyarakat di state dan sebagainya nah politik itu kadang-kadang terlalu kenceng kan narik semuanya masuk ke sana termasuk juga civil society jadi civil society itu seperti diisep gitu ya masuk semua ke politik sehingga kita itu seakan-akan logika kita logika politik tentu kalau semuanya masuk ke negara konteks politik tadi kan yang terjadi apa logikanya tadi kalau saya bukan kelompok itu ya kelompok ini ada dualisme logika yang dipakai ya gitu ya nah beda halnya memang dengan dulu kan kalau dulu itu yang namanya politik yaitu urusan politisi tugas kita itu ya di civil society jadi kalau di politiknya lagi keruh balik ke society adem kenapa? karena di society-nya adem nah tapi polarisasi itu ternyata gak kejadian kan kenapa? karena tokoh-tokoh yang ada di civil society juga berpihak semuanya ke politik sehingga tokoh-tokoh yang dianggap merekatkan hubungan antara masyarakat itu gak muncul masing-masing berpihak kelompok A berpihak ke A kelompok berpihak ke B kayak gitu kan Latif ini yang terjadi padahal kalau menurut saya kalau kan Latif tanya gimana caranya kan kita perkuat kembali civil society-nya ya perkuat kembali apa masyarakatnya karena ini yang menjadi ban apa yang menjadi bumper ketika ada krisis di Indonesia kan tahun 98 kenapa Indonesia gak pecah karena masyarakat civil society-nya kuat tokoh-tokoh nasional yang non-politiknya kuat ngejagain kan beda dengan Mesir kenapa Mesir waktu itu terjadi revolusi kan pecah berdarah-darah karena gak kuat kan society-nya kan Indonesia lebih kuat nah ini kembalikan ini menurut saya lewat apa ya tadi lewat kebersamaan hidup-hidup gotong royong itu masih dihidupkan lagi kan Latif nongkrong-nongkrong yang terbuka itu masih dihidupkan lagi karena kita masih mungkin kok untuk melakukan itu dan juga khusus untuk mereka-mereka ya para pencerama agama ustad-ustad pastor romo dan sebagainya tokoh-tokoh politik tokoh budayawan mesti menyuarakan hal yang sama jangan ini punten ya tokoh agama mencabelah juga di dalamnya ya kalau itu yang terjadi ya susah masyarakatnya gitu jadi memang kita perlu tokoh-tokoh di civil society-nya kan itu yang perlu dibenerin kalau menurut saya sehingga nanti kembali ide yang tadi kalian sampaikan seperti dulu loh iya itu bisa kalau civil society-nya itu yang terbentuk kalau sekarang kan enggak kan apa-apa kan selalu logikanya itu dua logika itu kalau bukan penguasa saya oposisi gitu kayak gitu-gitu lah yes oke nah lagi-lagi coba saya juga ingin menyoroti ya betul sekali ya memang akhirnya ke alas sana ya nah cuman memang untuk menggerakannya kan kekuatan kita kan juga mungkin ya juga terbatas artinya menggerakkan para apa istilahnya itu tokoh-tokoh civilisation itu kan juga berat bagi kita nah kalau kita secara mandiri nah kira-kira ada saran enggak bagaimana kita sebagai individu itu bisa punya kekuatan yang cukup maksimal untuk bisa membangkitkan atau menghilangkan polarisasi tadi Kak kalau untuk mengharapkan mereka untuk yang berubah rasanya juga agak berat betul ya sebetulnya seperti apa yang kita lakukan ini ini kan bagian dari edukasi walaupun tentu hal kecil ini kita kecil sekali kita lakukan lah tapi ini kan bagian dari edukasi masyarakat sebetulnya bagaimana kita itu di civil society itu yang memang tercerahkan itu di civil society karena toh pada ujungnya mereka yang masuk politik kan berasal dari civil society justru ini yang jangan sampai ditinggalkan kan pendidikan di masyarakatnya itu yang jangan sampai ketinggalan makanya saya menolak politik masuk kampus saya tolak politik masuk sekolah saya tolak betul bukan apa-apa karena bahaya biarkanlah politik ada di luar itu sehingga ketika orang masuk kampus masuk sekolah itu adem kan karena tentu kalau udah di kampus di sekolah di sana kan ada yang warnanya biru ada yang warnanya merah ada yang warnanya hijau silahkan saja tapi kumpul bareng di sana di luar deh kepentingan masing-masing nah itu harus dilakukan makanya edukasi kayak sekarang ya lebih banyak bisa kita lakukan sih kan melalui kelas-kelas kayak kita nih kajian-kajian hari minggu pagi itu bagian dari pencerahan kehidupan bangsa sebetulnya kalau ditarik ke level itu gitu kan jadi yang penting kita jangan berhenti saja karena kalau di masyarakat sudah berhenti kesadaran seperti tadi yang saya sampaikan itu yang bahaya kan itu jadi bahaya sekali kenapa bahaya masyarakat makin terpolarisasi kok padahal kalau mau bicara filosofi kebangsaan kita ingat loh bineka tunggal ika jadi bineka tunggal ika itu artinya apa sih kita itu kan bermacam-macam tapi kan diikat oleh satu ikatan tunggal ika satu ikatan satu ikatan iya itu itu sebetulnya filosofi para founding fathers kita udah luar biasa ya cuma memang itu harus dijaga harus dijaga oleh siapa kita di masyarakat makanya saya kan waktu ditanya jujur saya pernah ditanya oleh oleh apa seorang tokoh lah saya ditanya mau masuk politik gak saya bilang saya bukan yang bukan yang gak mau gitu ya masing-masing silahkan masuk tapi saya memilih untuk tetap di jalur pendidikan kenapa karena bagi saya menjaga nalar sehat masyarakat itu jauh lebih penting kan dibandingkan saya jadi pejabat publik betul pejabat publik bisa mengubah besar perubahan bangsa tapi kalau masyarakat yang gak berubah gimana coba kan yang paling penting itu kita harus bersabarkan menjaga masyarakatnya wah saya emosi mana kalau begini tapi tapi yang yang paling penting ya kita sebagai pendidik siapapun ya karena nanti juga pendidik loh walaupun karena nanti bekerja di perusahaan tapi karena nanti juga pendidik saya juga pendidik ini yang harus terus dibangun di masyarakat gitu kan supaya tadi tenun kebangsaan itu kalau bahasa panis ya itu bisa dirajut yes 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 thank you thank you kan rasanya sudah hampir satu jam gak kerasa ya kita diskusi ya iya gak terasa ngomongin bangsa budaya itu bisa kesana larinya nanti yes yes Binekatunggalika itu kalau kita kaitkan dengan lebih mikro lagi atau ini sebenarnya di keluarga juga adalah cerminan Binekatunggalika ya ada ada sosok ibu sosok ayah sosok anak dan tiap individu itu punya perbedaannya selera sendiri punya perbedaan keinginan sendiri punya perbedaan ya watak sendiri dan ternyata bisa disatukan nah kalau saja ikatan itu lebih kuat rasanya juga akan lebih enak ya Kang ya betul betul makanya ada mimpi bersama Kang kayak makanya gak salah kalau orang seperti Benedict Anderson pernah mengatakan ya sebetulnya konsep Indonesia itu masih itu apa ya imagine community komunitas yang diimajinasikan sebetulnya kita itu masih berimajinasi Kang tentang kebersamaan Uncle Ben ya ya Uncle Ben Uncle Ben itu yang harusnya di ini kan yang harusnya jadi gagasan bersama kita lah makanya penting Kang kita ngobrol untuk mengingat terus kita punya imajinasi besar apa sih untuk bangsa kita ini karena when kita bicara bangsa kita akan bicara anak cucu bicara keturunan bicara masa depan kayak gitu Kang Latif jadi perlulah kita-kita untuk terus aktif ya untuk membuka forum-forum dialog seperti ini rasanya public discourse itu penting banget ya ruang-ruang publik yang kita bicarakan membicarakan tidak melulu terkait dengan flexing tidak melulu terkait dengan healing-healing yang ini ya atau bangunan cepat kaya tidak hanya terkait bicara itu terus ya tapi ruang bukan hanya motivasi betul betul bukannya motivasi tapi ruang untuk berpikir kritis itu penting gitu gak jauh-jauh Kang Latif saya kasih contoh sedikit aja kayak misalnya gini sentimen anti-tionghoa ini perlu saya sampaikan disini itu di masa ketita masih tinggi kan jadi seakan-akan kalau berbau tionghoa itu jahat kita jangan salah ya kita itu lupa kalau orang islam itu jangan sampai lupa rasulullah aja pernah mengatakan utlubil ilmah walobisin artinya artinya di luar dari pendapatan sebenarnya gak sih dari nabi segala macam tapi setidaknya spirit itu ada gitu Kang Latif jadi jadi jangan sampai keliru terpolarisasi karena kepentingan politik itu yang saya maksud padahal misalnya dari tionghoa itu apa yang bisa kita pelajari misalnya kenapa 10 orang terkait Indonesia itu orang tionghoa ya termasuk ada ini kalau nanti saya pernah Pak Teperahmat misalnya orang tionghoa tapi orang baik itu jadi maksudnya gini loh Indonesia banget gitu ya Indonesia banget kenapa sih bisa-bisa sukses gitu sederhana kok mereka kerja keras kok mereka kerja keras berdarah-darah hidup hemat ya mohon maaf ya tidak seperti para kregerit yang kadang-kadang terlalu banyak mempertontonkan materialisme maka itu bukan itu orang-orang yang hidupnya memang betul-betul berdedikasi Kang itu kayak Pak Yaakob Pak Yaakob utama almarhum wah saya tahu itu gimana dedikasinya beliau ketika mendirikan kompas ya media dan sebagainya jadi intinya kita perlu belajar bersama jangan merasa pintar sendirian harus belajar bersama itu kayak gitu-gitu Kang itu saya ngomong begini nggak gampang loh bisa dikira wah ini antara lupro ini bukan itu gitu artinya justru kita harus membangun dialog gitu karena kita nggak bisa melulu bawa pedang dalam hidup nggak bisa lah ada saatnya kita pun membawa pena gitu Kang untuk diskusi untuk mengembangkan peradaban ini contoh kan ya dan itu menurut saya adalah bagian dari critical thinkingnya kita untuk berpikir lebih kritis terkait sesuatu tidak melulu kita mengharapkan feeding nah kalau kita mengharapkan feeding informasi yang muncul kita nanti kita akan terkenal namanya kutukan algoritma ini yang yang rame memecah belah kita kan adalah kutukan algoritma kutukan algoritma itu kalau kita melihat berita yang A terus maka akan terus di feeding berita-berita yang berkema A gitu kalau kita baca untuk misalkan katakanlah kita baca kubu kalau kita bicara politik misalkan supaya sebagai contoh yang lebih real kita baca kubu politik yang A maka kita akan A terus kita melihat yang B makanya kita akan B terus kita melihat pemberitaan pun pemberitaan tentang Ukraina sama Rusia kalau kita nontonnya adalah media-media barat pasti kecenderungannya adalah Rusia sebagai penjahat kalau kita nonton media-medianya Rusia pro-Rusia pasti kita bicara oh Rusia itu adalah ternyata mereka mengertahankan kedaulatan mereka pahlawan bahkan nah berpikir lebih kritis dan membuka diri melalui publik-publik diskors seperti ini rasanya adalah jadi sebuah PR kita bersama untuk sebuah bangsa sehingga kita bisa lebih kritis nah menariknya adalah di dalam dunia pendidikan sendiri lagi-lagi budaya dialog itu tidak banyak tidak terbentuk ini satu contoh saya juga mengajar di kampus dan ketika saya mengajar salah satu tentang media saya sampaikan terkait dengan peran media efek media dan lain sebagainya dan menariknya adalah sampai ada mahasiswa saya selalu bertanya hal yang sama ketika pendapatmu itu saya gunakan di dalam di dunia kampus ketika saya mengajar sehingga mereka tidak hanya mendengarkan lecture saya tapi mereka juga punya pendapat dan ternyata akhirnya mereka terpengarah terperangah oh ternyata media media itu belum tentu netral ya pak gitu media itu ternyata berbeda iya saya kasih contoh satu 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 pokok bahasan saja misalkan satu tema nih tentang sebuah fenomena media yang berbeda itu berbeda tuh sudah tandangnya dan oh iya ternyata beda ya pak nah kalau lebih pikir-pikir kritis maka sesungguhnya adalah kita akan lebih wise untuk melihat itu benang merah kemudian insight-insight dalam kehidupan dan bahkan juga mungkin menjadikan kita tidak cepat menghakimi nah yang paling parah adalah cepat menghakimi cepat mengambil keputusan lalu menyatakan ini salah gue yang benar ini salah dia yang benar nah itu mungkin polarisasi itu banyak disitu ya ya betul setuju kan itu itu bagus sekali kan Latif analoginya memang itu yang terjadi kan Latif critical thinking itu harus dibentuk kita gak bisa karena kalau kita hanya mengandalkan media media pun menjadi tidak netral tergantung algoritmanya algoritma media yang memang muncul kan gitu kan makanya kenapa penting kan kita tetap berpikiran sehat ngelihat itu semua makanya bagi akademisi sebetulnya kita gak boleh kan ya gampang terpolarisasi karena selalu ada kepentingan di belakang apapun kalau kita sih tentu punya kepentingan juga kepentingan kita apa kepentingan kita supaya masyarakat itu tetap sehat berpikirnya karena hanya dengan cara itulah kita bisa survei bisa kuat gitu kan untuk bicara tentang kemajuan bangsa Indonesia gitu gitu sih kan Latif kalau menurut saya siap thank you kan sudah satu jam kita ber diskusi yang gak diskusi yang ngobrol ya ngobrol santai jadi terima kasih di Kangaan sudah meluangkan waktu kita untuk berbincang-bincang dan lagi-lagi teman-teman yang tidak ikut yang baru join-join silahkan nanti nonton saja di IGTV kita juga banyak tema-tema sebelumnya yang sudah kita bahas ada sekitar 20an tema dan kita akan terus gelar ini insya Allah tiap hari minggu pagi apakah itu setengah 6 atau jam 6 nah kita mungkin sebelumnya kita setengah 6 tapi mungkin banyak yang bilang waktu pagi ya oke kita geser ke jam 6 jadi semoga tetap sehat semua kita akan menggelar terus setiap hari minggu kalau ada usulan tema silahkan tapi kita mungkin akan berbicara semoga bisa sampai seribu tema ya Kang ya insya Allah karena kan tema budaya saja kan itu kalau nanti kita bedah itu banyak kan misalnya kita perlu juga meredukasi misalnya tentang apa sih multikulturalisme ini contoh kan beberapa modelnya apa itu asimilasi itu menarik tuh Kang Latif misalnya gagasan motor lubis mengenai manusia Indonesia itu sepertinya apa sih wah itu banyak tuh bahan-bahannya kan itu nantilah kita bisa banyak tema-tema siap nanti Kang Aan akan kasih list tema ribuan tema nanti kita akan disini satu-satu Bismillah insya Allah insya Allah kita usaha kecil Kang lah membangun tradisi berpikir melalui filsafat orang awam ini ya yes 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 oke thank you Kang Aan rekan-rekan semua nanti tonton di IGN TV nah kita dan juga termasuk kita akan posting di Youtube kita terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selamat kita semua waalaikumsalam terima kasih Kang Latif ya assalamualaikum ya assalamualaikum